Assalamualaikum guys Selamat datang di channel Vintage Sentinel Channel yang mengupas Hobi dan motor tua Jadi seperti itu tampilannya guys Setelah terpasang dari tampilan depan Halo guys Kali ini kita akan memberikan Tutorial cara Memasang Batok Visor Yamaha 125Z Di Batok Yamaha Sigma Oke Yang dia butuhkan adalah 14 baut Kita pakai baut L Seperti ini aku pengennya biar gagah Nah ini guys Seperti pada dasarnya Dudukannya itu berbentuk oval seperti ini Jadi kalau dimasukin baut Harus ada ubahan Kita jelaskan ubahannya Oke Terus Tutorial Masang visor Yamaha 125Z Di motor Yamaha Sigma Oke guys Jadi sebelum Kita melakukan pelubangan Siapkan dulu Spidol seperti ini Kita paskan Nah untuk dudukan ini Posisinya terserah Kalian mau maju Seperti ini juga boleh Untuk seperti ini Ini urusan selera guys Laku seperti ini Kemudian kita kasih speedol Seperti ini Untuk 4 bijinya Nah Misinya kita kasih Posisi Apa Titian Biar kalau kita Menyolder juga nanti pas Nah setelah itu kan Kita ada Tanda Seperti ini Nah tinggal kita melakukan Penyolderan Oke Siapkan dulu Solder seperti ini Kemudian Lubangi Titik yang kita Tandai tadi Tandai tadi Setelah itu 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 saya karena tuh pakai baut ukuran besar jadi lubangnya juga harus besar guys Oke kita besarkan lubangnya untuk ukuran bautnya biar lepas terima kasih langsung kita masukin project saat-saat panas tadi karena itu akan membentuk dudukannya disini selamat menikmati seperti ini guys oke langsung dibikin duduk oke 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 yang L yang 12 dalamnya memang gede gini guys kasih mur di belakangnya tapi kalau dilihat nanti-nantinya motornya kekar guys Coba kita pasang speedonya ya seperti inilah nanti penampakannya jika speedonya sudah terpasang guys jadi dapat mengurangi silau pada speedometer saat cahaya terang karena jika tanpa visor seringkali indikator netral ataupun top speed itu terkena silau dan tidak terlihat guys tampaknya sudah mulai garang oke silahkan lihat sampai akhir karena di bagian air akan kami perlihatkan posisi setelah terpasang di motor dimana akan tampak gagah oke sekian dulu tutorial pemasangan visor yamaha 125 set di motor yamaha sigma pesan kami adalah dalam pelaksanaan pemasangan wajib hati-hati pastikan presisi kanan kiri dan depan belakang karena jika salah kalian akan menyesal oke salam tambahnya dari kami vintage sentinel jangan lupa like share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.